Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini ada di parkiran Lapangan parkiran gedung gruti Yang beberapa bus masuk Dari luar kota maupun luar jawa Bintu masuk sendiri ini Di depan masuk kesini Ini sudah masuk kurang lebih di sore hari ini Setelah maghrib kurang lebih 40-50 bus Dari berbagai daerah Yang berdatangan kesini Tujuan disini adalah Wisata sentral sepatu Jalan terusan Cibaduyut Ada yang sebagian keluar kesana Ke pinggir-pinggir ruko atau toko-toko yang di pinggir jalan Keluar lewat sini Jika masuk ataupun mobil pribadi Masuk sebelah sini Disini ada parkiran lantai dasar atau lantai utama Pintu masuk Sebelah sini pintu keluar Mobil pribadi atau mobil minibus Sebelah sana juga ada parkiran Ke lantai 1 Lantai 2 Sebagian di dalam Coba kita akan lihat Ini adalah ikon Yang ada di gedung ini Sepatu Oke kita akan masuk lewat pintu Pintu 2 Sini Pintu 1 Sini Coba kita akan lihat Di dalam ada apa saja Di dalam gedung gruti ini Isi pak Oke disini ada tersedia tas-tas Khususnya tas kulit ya Khas produksi Dari daerah Cibaduyut Ada beberapa ibu-ibu pengunjung Lagi melihat-lihat atau memilih Kita akan muter dulu Disana ada Pakaian fashion Ada serba ikat binggang Dompet-dompet Koleksi tas wanita Kualitas kemungkinan Tidak premium ya Ada yang macam seperti ini Coba cek harganya Ini kemungkinan kulit Harga dari Satu juta lima ratus Ada Ini bentuknya Oke sebelah sana fashion Kita akan jalan ke depan Sekalian kita keluar ke Bagian Di pinggir-pinggir Jalan Melihat-lihat Di toko-toko Di pinggir jalan Disini ada Tas lempang Maupun tas Postbag Untuk pria Koleksi Untuk tas Postbagnya Ini Ada koper-koper Sandal Sepatu ini bagian kasir Jika sudah belanja Memasuk di Daerah sini Itu sebagian kasir Sandal wanita Bagian sandal Sepatu wanita Ini untuk sepatu cat Sepatu kain Kemungkinan besar disini Tersedianya barang lokal Maupun impor juga Untuk anak Untuk anak Koleksi Sepatu sandal Anak Luas sekali Untuk pertokoannya Jenis-jenisnya Banyak sekali Ada koper Ikat pinggang Tas dompet Ada tadi sana Dan Fashion Untuk pakaian wanita Dan Prianya Sama seperti Disini Ada sepatu-sepatu juga Sepatu support Sepatu Kulit Sepatu Futsal Kita akan lihat Sebelah sini Untuk koleksi Sepatu Dewasa Kita lihat ini New Balance 170 Saja Untuk kualitasnya Seperti ini Untuk koleksi Kasual Disini Sepatu dewasa Untuk kasual Pria Kita akan lihat Coba-coba Kalau ada yang cocok Dari Harga 170 Sampai 190 Ini koleksi Untuk Sepatu Kulit Kemungkinan Kulit asli Kemungkinan Kulit Sintetis Ada Sepatu Buat Dines Atau kerja Disini koleksinya Sepanjang Sana Ada juga Sepatu Untuk Outdoor Atau Sepatu Boot Seperti ini Kita cek Harganya Dari harga Berapa Berapa Kita coba Lihat Yang ini 679 Kesini Masih banyak Dan Ke Lantai Satu Juga Masih Terlihat Sepatu Disana Stoknya Banyak sekali Ya Untuk Sepatu Sepatu Jenis Kulit Disini Karena Memang Disini Sentral Sepatu Di Jawa Barat Yaitu Jalan Cibaduyut Ini Yang ada Di Salah Satu Jalan Cibaduyut Gedung Geruti Dari Riau Sekali Lagi Untuk Seluruh Rombongan K3S Tapu Hulu Riau Dari Riau Dari Jakarta Oke Sebagian Cuplikan Di Dalam Ini Kita Akan Keluar Lagi Melihat Suasana Di Luar Seperti Apa Oke Kita Lewat Sini Saja Untuk Kedepan Sepatu Anak Untuk Pesta Maupun Berbagian Oke Kita 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 Jalan Kesini Nah Ini Untuk Jalan Utama Jalan Terusan Cibaduyut Biasanya Yang Berdatangan Disini Dari Sebelah Sana Jalan Soekarno Hatta Menuju Kesini Ini Depan Pertokoan Yang Ada Di Depan Toko Gedung Geruti Kita Akan Masuk Lewat Sini Akan Menelusuri Pinggir-pinggiran Pertokoan Yang Ada Di Pinggir Jalan Disini Ada Oleh-oleh Bandung Ada Toko Jaket Jaket Sabuk Oke Kita Lewat Sini Aja Dari Sini Kita Masuk Ke Sebelah Banyak Tiset Jaket Dan Kesana Itu Kita Lewat Sini Saja Biar Tidak Kejauhan Sama Seperti Yang Akan Dilewati Kesana Ada Oleh-oleh Bolu Lembang Disini Pertokoan Jajanan Es Air Mineral Seperti Ini Di Dalam Banyak Konter Penjual Tas-tas Juga Ada Disini T-shirt Bandung Oleh-oleh Kawas Bandung Biasanya Ini Buat Oleh-oleh Untuk Yang Datang Dari Pulau Jawa Luar Jawa Juga Nah Kita Tadi Dari Dalam Situ Itu Pintu Masuk Geruti Banyak Pengunjung Banyak Yang Lagi Milih-milih Maupun Melihat-lihat Oleh-oleh Bandung Makanan Khas Bandung Wajik Pempe Goreng Dodol Garut Ada Disini Tadi Yang Sudah Terlihat Dari Riau Dan Jakarta Ini Pertokoan T-shirt Kaos Oleh-oleh Ada Tersedia Dari Kaos Anak Maupun Dewasa Toto Rombongan Ibu-ibu Dan Anak-anak Kemungkinan Sendiri-sendiri Berbeda Rombongan Maksudnya Seperti itu Seperti ini Pertokoan Satu pintu Namun Di dalamnya Banyak Yang Terjual Kayak jualan Oh ini Dimana Disini Iya Tuh Masuk Kesana Si abang Lagi Nemuin Saudara Oh kita Ada Teman Yang tadinya Jualan Di pasar Baru Bandung Nah ini Konter-konternya Tuh Assalamualaikum Bang Sehat Bang Tuh Disini Ada Oke Yang akan Berkunjung Ke Daerah Sentral Cibaduyo Di depan Geruti Gedung Geruti Ada Banyak Sepatu Sepatu Yang lebih Murah Kualitasnya Ada Yang Impor Dan Lokal Industri Home Kulit Asli Ada Bisa Dicek Dites Lagi Koleksinya Si abang Toko Nareh Bisa Dikunjungi Kesini Konternya Depan Geruti Oke Pertokoan Olsa Ini ada Banyak Pengunjung Eh bang Assalamualaikum Makasih Oke Kita lanjut Ambil Gambar Itu Tadi Teman Yang Ada Di Pasar Baru Bandung Dulu Berjualan Tetangga Toko Sekarang Jualan Disini Karena Pengunjungnya Lumayan Oke Ini Disini Ada Pondok Pesantan Al Rashid Disana Ada Makam Juga Yang Bisa Digunakan Untuk Ziarah Karena Makam Salah satu Wali Ini Ramai Sekali Disini Pengunjung Ada Banyak Oleh-oleh Ini Bagus Buah-buahan Tas Lipat Buat Mau Kena Buat Apa Bisa Katanya Ini Oleh-oleh Oke Kita Tadi Masuk Lewat Sana Parkiran Ada Juga Banyak Sekali Sebelah Sana Seperti Ini Tempat Parkiran Dan Gedung Pusat Belanja Di Sentral Cibaduyut Ini Jaket Kulit Tersedia Disini Jaket Kulit Sebelah Sana Itu Ada Apartemen Disana Juga Ada Tempat Parkir Dan Juga Ada Pusat Belanja Pusat Sepatu Juga Itu Sebagian Dari Bus Warna Merah Yang Akan Keluar Menuju Tujuan Perjalanan Selanjutnya Oke Terima kasih Informasi Di dalam Video Ini Semoga Terhibur Dan Bermanfaat Untuk Semua Rekan-rekan Mudah-mudahan Bisa Lanjut Dalam Silaturamin Lewat Video Insya Allah Kami Akan Informasikan Untuk Info-info Seputaran Di Keramaian Bandung Jawa Barat Insya Allah Di lain tempat Kita akan Informasikan Lagi Kondisi Suasana Di Keramaian Atau Tempat Wisata Yang ada Khususnya Di Bandung Jawa Barat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih.